Bina azabannar, subhanakarabika robbi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan 4.1, garis miring 11, garis miring 11. Ribuan barang bukti narkotika, produk kecantikan ilegal, dan berbagai macam jenis produk ilegal lainnya dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Aneka barang tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar, dan dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur alias blender. Barang bukti narkotika dan produk ilegal yang dimusnahkan ini merupakan hasil dari 343 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang yang dimusnahkan adalah 327,98 gram sabu, 7.327,8 gram ganja, 30 butir pil ekstasi, dan beberapa botol miras berbagai merek. Kejari juga memusnahkan 3.000 bungkus rokok ilegal, uang palsu, kosmetik, pakaian, dan sejumlah produk ilegal lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Erwin Desman mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan sitaan dari ratusan perkara sejak tahun 2017 hingga September 2019. Pemusnahan ini perkara, ada perkara yang 2017, tapi karena prosesnya sampai kasasi dan waktu, dan di tahun ini baru kita terima makhluk usaha. Erwin Desman juga mengatakan dari tahun ke tahun kasus narkoba menjadi kasus paling dominan dan terus meningkat di Aceh, dengan jumlah 160 kasus yang telah disidangkan. Taufik Kelana melaporkan dari Banda Aceh.